Intro Halo Sineas, welcome back di podcast Tongkrongan Anak Vila Kenalin dulu gue sebagai host pertama di podcast ini Nama gue Alia, dan rekan gue Dan gue Donna Zafira Valianti sebagai host Dan disini kita gak berdua doang ya Kita kedatangan bintang tamu yang super duper wow Kayak semua orang kenal siapa sih yang gak kenal satu ini Anak Noda Romana sih yang gak tau dia gitu kan Iya betul banget, tebak siapa ini sensor dulu mukanya Iya, gak boleh tuh, tutup, 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 siapakah dia Satu, dua, tiga Tadah, Sargeel Dengan siapa disini? Halo semuanya, kenalin, nama aku Sargeel Angel Halo Sargeel Agak Oke Gue agak malu ya, Shay Waduh, ben banget, ben banget malu-malu Bukannya malu-malu gini ya Kan di up di itu Nolgar, Medsos Nolgar Oh, jadi malu karena up di Medsos Nolgar Iya Ini cat aja So, today kita akan ngebahas topik yang super duper seru banget Bener banget Yang kayak, kalian pasti akan kayak, wow topik yang sangat informatif gitu Padahal kepungan nih, apa yang mau kita bahas? Apa tuh? Siapa yang mau tau topiknya apaan? Siapa ya? Aku kok gak tau, apa tuh? Kalau mau tau, stay tune terus, nonton dan dengerin podcast kita sampai beres So, aku mau nanya sesuatu nih ke Kas Sargeel Apaan tuh? Udah siap belum nih aku nanya nih, pertanyaan pertama nih Siap banget Nih, gue kayak kepo banget pertanyaannya apa aja Waduh, kepo berat apa? Kepo sedang, kepo ringan? Kepo berat, paling berat Berarti kayak udah mau tau banget nih Iya Iya, apa nih? Waduh Yaudah, dia langsung aku mau nanya Kenapa? Kenapa? Malang Kenapa malang? Yes Karena malang itu ada, habisnya tuh kayak Gue ternyata banyak ketemu orang yang kayak, orang yang belum pernah gua temuin gitu loh Oke Dengan berbagai sifatnya Terus kayak lucu-lucu aja gitu Terus malang itu banyak banget cafe, tempat wisata, dan pelajaran hidup Wow Wow Pelajaran hidup apa tuh? Kayaknya berat banget nih pelajaran hidup ini Ini harus banget nih, gue spill nih Boleh? Boleh? Spill duty? Oh, harus gue spill banget Spill dong, spill dong Jadi Jadi yang gua pelajarin itu ternyata Ternyata quality time sama keluarga itu sepenting itu Oh my god Tujuh sih Kayak langsung kerasa banget ya penjadiran melangka itu kayak Iya Kerasa banget ya homesicknya nih Iya, kayak langsung Ya ampun aku butuh, butuh malang ga sih? Iya, butuh banget Tapi aku butuh kehadiran seorang ibu Boleh ga sih pas ngerantau disini bawa mama gitu Kita masukin koper Kayaknya itu ga buat kita mandiri deh Iya sih, itu sama aja bohong sih Iya, bohong banget sih Bener banget Jadi agak tidak berguna merantau karena kita pada ibu Iya Berarti kenapa malang tadi Jawabannya yang pertama Aduh Berarti suasana ya guys Iya Suasanya adung Kalau ngomongin suasana malang tuh Gak pernah posen gak sih kalian Betul banget Kayak suasananya tuh Kayak setenang itu Even macet dimana-mana Tapi kayak tetep Ini malam Kayak gak panas Gak dingin juga Gak dingin juga Kayak beneran Suasanya tuh seenak itu Iya Apalagi sekarang nih Lagi ngerasain banget gak sih Yang namanya Mulai musim mabah gitu ya Suasanya mulai kembali ke musim mabah Iya, enak banget Kayak secerah ini Dan sedingin itu Oh my god Teres po Kicerahnya bukan kayak panas banget gitu gak sih Bukan yang kayak menyelekit gitu gak sih Iya Gak banget Beneran seadem itu kayak yang Ya ampun aku suka sekali dengan udara seperti ini Sama, aku juga suka banget gak sih Iya betul Betul, betul Kayaknya satu hal yang bakal aku kangenin dari Malang itu Pasti kayak suasananya Dan suacanya yang adem itu kayak Enak banget Berarti kangennya sama suasana nih Bukan sama orang di Malang Waduh Mungkin Pasti orang-orang yang di Malang juga dong Yang sudah membuat satu cerita di buku I'm Janja Berarti itu orang sangat bermakna ya Sampai udah menjadi satu cerita itu sendiri Aduh Bermakna banget dong Aduh Iya Itu kan penyemangat hidup Wow Berarti jadi motifnya sendiri dong Iya dong Di Malang saya ada Iya Iya Apa tuh Gia TTA Oke Oke Udah itu, udah Udah Setelah kita bahas suasana Next, tadi katanya apa Tempat wisata banyak banget ya Ya bener Tempat wisata kalau dari Pasar Gel sendiri nih Tempat wisata yang udah didatengin tuh apa aja sih di Malang Aku tuh ke Paralayang Biasa Itu destinasi wajib banget Yes, itu udah Hal wajib banget yang harus kalian datengin kayak Yes Kalian itu belum Abdul jadi mabak kalau belum ke Ke Paralayang Eh ini kita kayak baca ke Paralayang Hahaha Kita ini dari Andrew sama Paralayang Samson Ini kita tidak tersponsori Paralayang Iya Soalnya dari segi pemandangan Yes Memoris juga kesanannya bareng temen-temen Pacat, keluarga Oh Tapi rata-rata tuh bareng temen Yes Bareng-bareng gitu udah besok Oh Setuju banget Jadi kayak kalau kita habis kegiatan malam-malam Bingung kan Kemana ya kita gitu Geser kemana nih Kita harus geser kemana yang oke Biasanya tuh para mabak itu sering banget ke Paralayang Ya betul sekali Jadi kalau kalian mabak-mabak yang mau bingung nih kemana Kalian boleh banget ke Paralayang langsung Kita promosi nih Itu harus masukin ke list pertama kalian Iya Wajib Itu wajib Soalnya apa? Pertama kalian bisa liat City Light Iya Kalau malam bisa liat City Light Itu secakep itu Terus abis itu kalian sambil nunggu Kalian ntar bakal ngeliat Sun Yes Sun guys Oke Itu jadi tempatnya super different from the rest Yes Terus setelah kalah lain Tapi dingin banget gak sih disitu? Jujur iya Banget Banget Selain Paralayang Oke Selain Paralayang Apa tuh? Ada lagi gak nih? Pernah main kemana lagi nih? Iya Aku tuh Kemana ya? Cafe paling Ya Cafe nya para mabak Nakoa Wah bener banget Setuju Semua orang akan ke Nakoa Apalagi Nakoa disini tuh banyak guys Iya banyak banget Kalian mau geser kanan geser kiri Ada Nakoa pasti Iya Iya bener Mungkin enggak Betul banget Apalagi di Malang nih Kota Seribu Cafe gak sih? Iya Bener banget Kanan kiri cafe anjir Iya Kita keluar kampus aja nih cafe Langsung Iya bener Di dalam kampus juga ada cafe Yes Betul banget Sebener Kalian mau nyari cafe yang Lucu-lucu Mau yang Konsepnya Scanner Scanner Mampus Terus yang luas juga buat Kapat-kapat biasanya mahasiswa tuh Itu juga banyak banget Banyak banget Iya jujur iya sih Aku shock disini tuh banyak cafe Iya banyak itu Jadi foto shock pertama kamu ya Iya Kayak Kayak Banyak ciri khas cafe-nya gitu loh Iya iya bener Bukan satu jenis uang Gak mau nonton gitu kan Iya Jadi Kalian udah pas tinggalkan bosan Kayak aduh mau nomci dimana ya Mau nugas dimana ya Kayak ada Solusinya banyak kayak disini Soalnya cafe-nya literalis banyak gitu Dengan staging konsep Kita jadi gak bosan gitu kayak cafe-nya Temanya Yang batu krikil gitu doang Iya Bener lagi Yang kayak bangunan-bangunan belum jadi Iya Bangunan mangkak Gak itu doang Kayak banyak yang lucu-lucu Kayak gaget cafe Gitu 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 aja Yang koget-koget juga banyak Yang scan-nya juga ada Iya Sekalian Tidak pilih yang mana pun Udah tinggal pilih yang satu Tinggal wicap-cipcuk Iya Selain Nakoa nih kata kamu Cafe apa lagi sih yang rekomen Bukan cafe tapi kayak Warmindo gitu loh Oh my god Kayaknya aku tau Mangujo tau gak sih? Yes Mangujo ya Itu kayak udah jadi tongkrongan Kalo tuh banyak mungkin tongkrongan abang-abang kali ya Iya Soalnya Tapi kayaknya bukan tongkrongan abang-abang deh Masiswa Iya sih Emang masih siap banget sih Bener-bener Yang pengen budgetnya kayak Murah Iya murah Terus tempatnya juga Enak banget Pokoknya yang definisi ramah kantong guys Iya bener Tapi emang itu makapannya juga enak banget Jujur iya Dan Pw gitu Murah Iya Jadi kayak kalian pasti akan sangat suka Buat ke Mangujo Dia 24 jam guys Iya 24 jam Jadi solusi kalian Gini apa gak tau kalo 24 jam Oh my god Sumpat Mainmu kurang jauh dari kita Soalnya dia Soalnya dia Padahal dia Padahal dia akam sih Tapi dia gak tau sama Mangujo Masa sih anak malam Gak tau Mangujo yang bener aja Iya gimana sih Yang bener aja Sejujurnya Oke Selain Apa Bangujo Bangujo apa dong Jujur aku bingung sih Aku itu selamanya main ke costumen aku Oh berarti tiba-tiba anak kosan ya Mainnya yang ke bahan gitu Iya Bukan elak party-party juga ya Oh Tiba-tiba party Tapi kalo Kalian mau ke party aku ada rekomendasi Apa tuh Boleh ke Kapuang Waduh Playhouse Waduh 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 banyak ya guys Kalian kalo pusing dikit boleh tuh Langsung geser ke situ Iya Kayak open table ya PT-PT lah paling cuma berapa Siiik Pengalaman ya Nika Udah Udah pro banget sih Gak pengalaman sih Oke Terus Tadi kita membahas Keluar kafe-kafe Apa dong Apalagi tempat main yang menurut kalian oke Kalo kata aku nih ya Kain pernah main ke Bukit Bintang gak sih? Pernah dong Gak suka dua kali setiap Aku gak pernah Aku sedih banget Duri apa gak pernah Enggak Gak pernah Itu lebih ke batu sih Bukan malang ya Bukan malang sih Batu sih Sama aja kayak para layang Cuman bukanya tuh malem doang Iya malem doang Jadi kalian kalo mau stargazing bersama 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 Gitu kan HTS Boleh gak HTS Mantap Siapa tau dia coba Biasa banget ya Banyak ya kamu HTS Sama pacar sendiri Pacar sendiri ya Jangan pacar orang Iya itu gak boleh banget Tidak boleh bersama pacar orang guys Itu Aduh dilarang berat Soalnya di Bukit Bintang tuh Selain kalian bisa stargazing gitu Kalian tuh bisa jajan Emang ada pacar? Banyak banget Ada sate Terus kayak kopi-kopi gitu Terus Jagung rebus juga banyak banget Terus Aku baru tau ternyata ada sate kelinci Hah? Jumnya apa? Jadi tuh kayak pas kemarin Aku ke Bukit Bintang Aku baru tau kayak Wow kalian mau makan sate kelinci Gitu loh Iya Aku baru tau Emang kalian udah tau sate kelinci Enak Aku gak nyom bedam sate Aku kayak ngerasa Tapi kayak kasian gitu guys Iya lah kayak gitu Aku gak tega kalo makan sate kelinci Tapi aku tega makan sate ayam Sorry ayam Ayam, maaf sayang Soalnya ayam Makanan kita sehari-hari Makanan anakku kos Apple Iya Aku cinta ayam Aku mau tenang ayam Tapi kelinci tuh lucu Iya Jadi gak tega gitu gak sih? Kemarin aku pikir tuh mereka makan sate ayam Sampai aku baca terus sate kelinci Terus kamu gak coba? Enggak Aku kayak merasa Iya Eh kok kelinci disatein Kan sedih ya? Iya Sedih banget Mas mau gigit tuh kayak kebayang cucu Kayak kebayang betapa lucunya Iya Betul Gak banget Itu sakit banget gak guys? Mungkin kalian yang suka sate kelinci Boleh banget aku bikin gilisang Soalnya ada banyak Tapi mending ayam gak sih gak tau? Iya Iya Ayam Karena tuh super lucu Dan menggemaskan Iya Iya Terus Selain bikin gintang Apa tuh? Apa? Gitu Kalau misal Keluarga lagi main kesini nih Ngeliat kita tuh Pasti kita ajak kerja timpak gak sih? Oh iya Oh my god Itu destinasi wajib keluarga ya guys Tapi aku tuh gak pernah kesana Itu wisata keluarga Demi apa? Serius aku tuh gak pernah kesana Anji Sama sekali dari awal di Malang Iya Padahal itu juga destinasi wajib sih Kalau sama keluarga tapi Iya Kalau misal keluarga lagi datang ke Malang Mainnya ke jatimpak Iya Ada jatimpak 1, 2, 3, 3 milik Kemana dia jadi Emang ada apa aja tuh? Jatimpak? Kalau jatimpak yang satu Itu kayak lebih ke wahana-wahana gitu Itu selesai Kalau yang wahana Eh wahana yang jatimpak 2 Itu kayak Hewan-hewan gitu Hewan hidup Jadi nanti kita Oh iya dong Hewan hidup dong Terus yang ketiga itu lebih ke apa ya Kayak dinosaurus gitu Tapi gak hidup Oh iya dong Kalau hidup bener gak jatimpak 3 itu lebih kayak Nanti kita kayak naik Kretak-kretan gitu Iya kretak-kretan gitu Nanti ada kayak Ini kayak dinosaurus Patung-patung gitu Ya kayak dia goyang-goyang gitu ya? Iya gitu dong Masih kalau jatimpak 3 Kalau yang rekomen dari aku Yang gak bosenin ya Itu jatimpak 2 sih Ada wahanannya juga soalnya Jadi lengkap ya Sama ada itu satu lagi Tapi aku lupa namanya Apa tuh? Aku lupa namanya Lu sih makasihku Selain jatimpak Aku tuh lupa Itu kayak jatimpak juga Apa? Eko Green Park Eko Green Park Museum Angkut Bukan Ya kasihku tempatnya tuh kayak gimana Iya tempatnya kayak gimana Dan itu ada banyak Ada graffiti Ada apalagi ya Ada juga Masihnya itu basically tempat main doang Itu tempat main doang Aku tuh lupa Gimana di Batu? Di Batu Di Batu Apa anjir? BNS Iya Oh BNS Aku kayak pikir doang Gitu Iya BNS Iya BNS Kadang-kadang dia bisa ngasih food Malam hari atau apa gitu Iya Yang banyak lampunya gitu Aku main BNS Is gitu ya Oh iya itu juga Itu wahana-wahana Itu wahana Ya iya Aku kenas Tau gak sih yang ayunan yang muter itu Yang naik terus muter Oh iya Terus Itu serem banget Tapi aku mau jatoh Aku kira itu biasa aja tau Aku peramanan itu Aku kira biasa aja Ternyata kayak seserem itu Iya seserem itu Itu kayak aneh Itu kayak oh my god Ternyata ayunannya Aduh guys aku tidak rekomen ayunannya Tapi kalo anak-anak mungkin kalian boleh coba banget Iya itu seru banget Iya itu seru banget Iya Ada rumah hantu juga Iya Ada rumah kaca juga Kayaknya ada biang wale gitu Terus Ini ada apa sih Kora-kora Iya Tapi itu seram-seram sih Kata aku mah Kora-kora iya Mungkin nih kalo kalian pengen main wahana Tapi gak mau ke Duvan Jauh-jauh kan ya Ke Jakarta Ke BNS guys Tapi ngomong-ngomong Pasar malem di Ini ada-ada buka tau Dimana Dimana tuh Dimana ya aku deket SM Deket SM Gimana kok kok Aku belum tau ya Belum tau Masa baru Kayaknya kita jujit banget Iya Baru-baru Oh aku gak tau ya baru apa engga Tapi kayak udah ada pasar malem Oh berarti udah main kesana kemarin Oh belum pernah main jujur Jadi tahunya dari mana tuh Dari Instagram temen-temen aku Eh kan ada produksi baru kesana Oh iya Gak ada produksi doang sih Banyak sih Iya banyak sih Aduh kita harus komon ya Kita harus ikut juga nih Karena kita kumas komon Iya Kumas M nya komol N kumas Kumi Kumi Iya Oke Selain tempat wisata nih Ini tempat oleh-oleh Buat keluarga di rumah Kalian biasanya beli gimana tuh Kasarjal Aduh aku gak tau lagi Gepernah bawa oleh-oleh Ih parah banget Kamu pulang bawa apa Pada banget bawa diri doang Gak tau Malang itu ciri kasih apa sih Loh Kalo aku sih ya Strudel Malang Strudel di Suhat Itu apa sih Itu tuh kayak pastry gitu loh Sumpah kamu gak tau Kamu selama ini pulang bawa apa ke orang rumah Bawa diri Bawa diri Bawa ngelai bagus Iya kan Nah iya Tapi kamu mengawarkan Momen yang sangat gong Soalnya Siap orang kayaknya Selalu pulang membawa Malang Strudel Emang iya 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 Enak banget Enak sih Kataku enak main lah Kayaknya nanti Liburan aku beli deh Harus 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 Terus Terus Setelah itu kita bahas Tadi kan tempat wisata Ujah nih Udah banyak kan Udah tau kan tempat kita dan kita Eh bentar Ada satu tempat wisata yang kita skip Apa Ini yang paling Gong Bener-bener gong banget Apa tuh Apalagi kalo bukan Trip ke Bromong Oh iya Itu paling gong guys Ya itu Wajib sih Itu wajib banget kayak Cuman berapa jam doang dari Malang Betul banget Kayak seru banget Tapi aku belum pernah sih Jujur Iya kan Iya tapi itu aku pengen banget kan Apa kita kemas kesana ya Iya kita bikini dikasih Jadwalkan Kita ke Bromong Gumi 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 Atau gak mungkin Dengan sekali lebih gede Nol derajat film Gini merasa Langsung gas Yes Bener Padahal tuh kayak Bromo tuh hal Kaling gong nganjir Iya emang Iya bener sih Bener sih Pengen banget Hmm Belum sama sekali Awal Mabe Iya Berarti kalian kayaknya Malang-malang aja Emang kamu pernah ke Bromo? Pernah Kapan? Gak kan tuh? Tapi sama keluarga aku sih Gak sama temen-temen sih Kira-nya harus tuh Dua kali Yang sepertinya sama temen Gak Tiga kali Satu lagi sama pacar Belum nemu tuh Ntar dulu kalo udah nemu Tapi katanya kamu punya banyak Waduh kata siapa tuh Ingat guys Rules di Malang itu apa? Semua hanya temen Oke Kita harus berbanyak relasi Jangan bawa perasaan Cuman temen Iya cuman temen Gitu sama semua orang gak sih? Betul banget Jadi Kita tuh temen-temen aja Iya Kita tuh mencari relasi disini guys Relasi apa relasi? Relasi dong Gitu Tapi malah ini gak sih Katanya Apa tuh? Kayaknya gosipnya bukan aku deh Apa? Kamu gak sih? Apaan? Apa tuh? Gitu Maksudnya gak jadi Gitu Oke Itu nanti aja dibalik layar Ya Tapi kamu juga itu gak sih setuju gak sih Dengan seven Kalo kita tuh emang Yaudah disini tuh temenan aja Iya Aku setuju Setuju banget Oh iya sih gak bisa kita ajak guys Tapi setuju aja sih Soalnya banyak temen-temenku yang kayak gitu Kayak udah deket beberapa bulan Eh ternyata Kita cuma temen aja Lu berharap apa? Iya Kayak Kita Tidak usah meromantisasi hal itu Iya Kita cukup Romanisasi malah dengan diri kita sendiri aja Iya Betul banget Betul sekali bukan? Ya bener Terus Apalagi nih yang mau kita bahas Setelah Tempat wisata tadi Apa? Apa ya? Yang menjadi spot mahasiswa banget Ini Ini kalo yang di UB Bunderan Bunderan yang di Universitas Brawijaya Oh tempat fotonya para mabah Iya Oh iya? Aku pernah tanya Sumpah Lu gak tau? Sumpah Parah banget Sumpah itu hal teraneh di dunia Eh sorry Maaf ya Sumpah gak ada banget Dari itu ikonnya ini yang para mabah ya Iya Ya aku melawatkan itu Banyak sih yang fotonya disitu Iya Terus sebenernya pas pertama kali di Malang itu Eh di UB itu kayak fotonya disitu Di beneran awal keluarganya Iya Oh justa kau iya Iya Tapi pernah denger-dengar tuh Foto disitu katanya lulus lama Aduh demi apa? Iya Untung gue belum pernah Sampai disitu ya Untung juga juga Malah baru tau gue Aman lah ya Bisa lah Bisa kumlat lah ya Amin ya Untuk waktu-waktu ya Iya Terus selain itu beneran Ada lagi yang jadi spot ikoniknya Mabah Apa tuh? Kalau baru awal-awal dapat Almed Gimana tuh? Foto di Lape Bener banget Iya 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 Sumpah demi apa itu? Bener banget Kame banget pas day one bagiin Almed tuh Oh dari sana ke ke sana Oh itu penerba Oh mati ya Itu fotonya Viewnya bukan cuma Lape guys Orang-orang juga Iya bener banget Backgroundnya tuh foto-foto yang jir Iya Itu kayaknya Bisa seminggu apa lebih gak sih? Iya Pasti kayaknya Kayaknya semingguan gitu sih Orang kelaprek Iya Buat foto pake Almed yang katanya PO Iya PO PO berapa lama ya? Satu semester kali? Iya sih Kemarin aku cekanya cuma tiga bulanan deh Iya Aku dua semester aja Sumpah deh Angkatan ini emang Angkatan spesial Angkatan spesial Oh gitu Oke Yes Kita berbeza Oh Yes And then Apalagi Apalagi Tempat makan mahasiswa yang Murce Dan enak Yang worth it Mungkin per ayam-ayaman Geprek Kak Ros gak sih? Terus tachibai Iya tachibai bener banget Gacauan Setuju Itu kalian bisa refill nasi dan juga Geprek Kak Ros Tapi sekarang gak lagi tau Sumpah Hah demi apa? Iya Serius Anjir kecewa Tapi tachibai masih gitu kok guys Setau kok ya? Iya tachibai masih Iya kan Lalu itu kayak Iya kesukaan mahasiswa gak sih? Iya bener Kesukaan banyak tapi murah Free refill loh Kan harus kesukaan itu ke lift Terus tempat-tempat lagi tuh Gacauan tuh kalo ini gak sih solusi kita lapar Tapi jujur gue udah gak pernah nyintu gacauan sih Demi apa? Kayak gue dendek anjir Gue mabak Gue mabak tuh makan itu mulu Berarti mabak tuh setiap lapar Gacauan tuh gitu ya Iya karena tuh bingung Soalnya belum nemu tempat yang ini Jadi yaudah gacauan aja Karena tuh aku bingung tuh mau makan apa Jadi yaudah Karena aku juga gak bisa masak ya Shay Gacauan aja Gacauan doang solusi semua Eh tapi kalian sering masak gak sih Kalo jadi Ini gak ikutan coba Iya ini gak ikutan Kamu sih guys Engga Engga masak Kamu gak bisa masak Sama apa juga gak bisa Bisa loh lu goreng nugget kemarin Iya goreng nugget aja Masak indomie juga bisa kan Iya masak aja juga bisa Eh tapi fun Gue belum ada makan mie selama ngekos Kan yang mie apa? Jadi selaper-lapernya gue Gue gorengnya nugget Jadi gue gak makan mie Anjir keren Tepuk tangan Kok aneh banget Tapi lu makan gacauan kan? Iya tapi emosinya kalo Kan biasakan kalo dikos Laper Pas kan anak-anak biasanya Mie instan Iya Gue sih Emang lu gak suka mie instan kayak gitu? Suka Suka banget tapi kayak Mager gitu Engga Mbatasi aja Soalnya apa? Kuliner di Malang tuh banyak dan enak Kayak aku udah Gitu loh Gitu loh Jadi kalo makan mie juga Dikos tuh kayak Tapi Ini gak sih Mie buatan kita tuh gak seenak Mie yang dibuat di Watmindo Iya bener banget Kenapa ya? Kenapa ya? Itu jaruset bahas ya anjir Sumpah Demi apa? Iya gak sih Itu didoain sama yang jual Biar beda rasanya Tangannya Iya tangannya udah beda Beda cara masak beda Iya betul banget Makanya itu Kalo mau mie enak ke Mangujo Balik lagi ke Mangujo Iya Karena tuh aku tuh suka banget sama mie dok-doknya tuh enak banget Oh iya tuh aku merendah banget Aku enak banget Aku tuh sukanya ini magangan Yang rendang Itu enak banget Aku suka Enak banget itu Sejujurnya Aku enak banget Apa aja mungkin next akan mencoba mie dok-dok ya Iya Masuk di doodolist wishlist Iya Iya Oke Mungkin Udah Udah kali ya? Kayaknya udah cukup banyak gak sih kita ngebahas tentang Dari apa tuh tadi pertama kalp-tel Abis itu tempat wisata Terus kita ngomongin tempat makan Yang murcia-murcia disini Terus kita juga udah bahas Tempat ole-ole Yes tempat ole-ole Iya bener Sampir dan Om nih anaknya sudah berjanji Nanti lagi ya pulang nih Janji Janji Terus kita juga udah ngebahas Spot buat mahasiswa yang oke banget nih Yang kayak istilahnya Ya belum off dulu jadi maaf gue malang kulit kesini gitu Iya betul Jadi yaudahlah kalian bisa menyimpulkan sendiri Kenapa malang Dengan jawaban kita yang sebanyak itu ya guys ya Nyimpulkan sendiri dan pengen mandiri Yes Dan kalian harus pomo juga Harus nyoba-nyoba yang kita salangin Harus tuh di list semua yang udah kita bilang tadi tuh apa aja tuh Listnya ini Ini Anjir banyak banget Iya jadi udah tau nih Tolong editor ini 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 Ntar muncul nih yang setiap kita sebut Di tulis di atas Celing celing Rekomendasi baik Editornya pusing Ntar buat fotonya disini Kling 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 Masukin juga tempat ini tempat wisatanya Ntar foto terus abis tulisan Masukin ya Satu dua tiga disini harus parang layang ya Tengah Satu dua tiga parang layang Tengah Tengah Editor masih Foto dan tulisannya oke Semangat editor Oke Love you Oke sekian Cintet kita yang sangat amat Yes Wow super super seru kan Kalian pasti nggak boring nonton podcast kita ya kan Karena ini adalah tongkrongan anak film Anak film Jadi bahasanya gini-gini aja sih Yes Seru banget kan Mungkin kalau ada pembahasan selanjutnya Boleh banget komen di bawah Iya kasih rekomen Apalagi yang perlu kita bahas nih Mungkin kalian mau ngasih kayak Kak bahas ini dong Bahas ini dong Apa tulis aja di komen Oke Ataupun kalian boleh banget DM di Instagram kita Yes Small Derajat Film Small Derajat Film Maka podcastnya bahas ini ya gitu Ntar pasti kita langsung bahas kita bikin Yes Noted Gitu Sekian dari podcast kita hari ini Terserah ya udah nggak papa sudah berapa purnama Purnama berapa lama ya Ya pokoknya lama dah Semua ramalan Zodiac kau jangan